Assalamualaikum sahabat semua, pada kesempatan ini saya akan mengunjungi salah satu sahabat saya yang spesialis membuat jasa pembuatan pelaminan. Jadi kalau ada wedding party, dan mau hajatan sedekah seperti pernikahan, hitanan, biasanya masyarakat umumnya di Sumatera Selatan, baik di kota maupun di perkampungan menggunakan pelaminan. Lantas ada yang penasaran bagaimana cara membuat pelaminan, dan di mana tempat pelaminan yang murah di Pelambang, ikuti saya. Teman-teman sekalian, saya sudah berada di Jalan Om Gindal, Jakabari, Palembang, saya akan ketemu Mas Dini, saya yang nyekotok di Liman. Kita lihat dulu cara pembuatan pelaminan, teman-teman sekalian bisa lihat dulu. Selanjutnya, teman-teman, ini rencana pembuatan, apa? Maruku, Maruku, Operamit pelaminan, Maruku, Maruku. Jadi bahan pembuatan pelaminan itu apa-apa bahwa? Nari sepon, sepon, kurapi. Nah, terus? Kalau seperti ini, dasar api kemana? Ini sepon, bahan sepon. Sepon, tahu. Jadi sebulan itu sampai berapa pesanan, Pak? Bisa sampai 6 set. Satu set itu berapa, Pak, harganya? Ada tipe-tipe, Pak? Tergantung dari ukuran. Kalau ukuran 8 meter itu sekitar 8 meter. Jadi kalau ukuran 8 meter, sahabat, itu 18 juta? 18 juta. Termasuk, aku sekirin, guys? Belum. Belum. Kalau ini ukuran kecil? Itu yang paling kecil itu. Kalau yang paling kecil? Nah, sahabat sekalian, ternyata satu pelaminan ini dari bahan sepon ya? Sepon ini, nilainya ada dari 18 juta, ada yang 28 juta, ada yang 30 juta, ada yang 35 juta. Itu tergantung motif dan keunikan yang di... Kerumitan. Kerumitan, pelaminannya yang diinginkan oleh konsumen. Nah, sebulan itu di asalnya sampai... 6 juta. 6 juta. Pernah sampai 10 juta? Belum. Belum terkejar. Belum terkejar. Dan itu harga yang paling murah ya di sini? Di Palembang. Termurah. Termurah? Termurahan terbaik. Alah biasa. Bisa di dalam, Mas, ya, kan? Masih dibuka. Iya. Bukan dibuka. Nah, ini, ya. Nah, teman-teman, ini memang tempat. Kalau ini karyawannya lagi libur. Kebetulan saya datang pada hari ini. Digambar. Bahkan kalau pun ada yang punya ide search di Google. Setelah ini selesai, baru dikasihkan ke Mang Didi. Memang orang siniman seperti itu. Kalau mau datang ke sini, alamannya di Blok 01 Jagabarin. Blok 01 Jagabarin. Nanti nomor telponnya dicatat di bawah ini. Ini beneran masih libur ini? Libur, ya. Libur. Besok kan mirip. Ini ke Sapan, ya, ini. Ini harus siap. Jadi besok di kiri? Besok di kiri. Jadi ngejar, ini apa? Suri nanti mulai bekerja. Ini sudah mulai. Jadi Suri baru dikejar, ya? Tidak apa-apa. Jadi sempat, teman-teman sekalian, kalau ingin pesan laminan yang termurah ada di Palembang, itu ada di Jalan Opinang, di Blok 01. Sama Mas Didi. Kualitasnya? Eh. Kualitasnya, ya. Ini, contoh check-nya, ini. Eh, letter-nya. Oh, ini yang sudah di-check? Sudah, yang pakai ini, kan? Oh, oh. Libur. Libur. Oh, oh. Ini yang termasuk bahan awalnya, ya, semangat? Ah, ini. Oh, oh. Ini yang ini. Oh, nah, ini teman-teman sekalian. Jadi ini dasar awalnya, ya? Nah, ini ya, refleks, bahan-bahannya, besi. Besi. Jadi perkiraan, kalaupun memang nanti terjadi semacam rusak, lecek, itu bisa di renovasi, ya? Ya, itu servis gratis. Oh, di servis gratis. Nah, teman-teman sekarang, jadi calon konsumen, dimanapun Anda berada, kalaupun nanti ada lecek, itu tidak ada, tidak ada garansi, ya? Kapanpun kalau mau di servis, jelas, ya. Bisa di servis dan gratis. Tapi konsumen datang sendiri, Pak. Datang. Datang di sini, ya? Jadi, Alhamdulillah, beliau ini, karyawan ada orang berapa, Pak? 6. Ada 6 karyawan. Semua ada di sini, ya? Jauh-jauh. Jauh-jauh? Iya. Ada yang dari pelaju, rumah pelaju, kertapati 2. Oh, kertapati, pelaju. Ini memang yang mau punya skill di bidang ini, Pak, ya? Iya, iya. Beri-beri, beri-beri. Dia membagi pukang kayu. Oh. Ini yang ngelas, nih. Oh, ini beliau ikut, ya? Iya, itu. Ini yang ngelas. Ini bagi ngelasnya, ya? Yang bikin-bikin rangka, ya. Jadi, sebulan, 6, sempat 7, ya? Tidak, belum. 6, paling enggak. Tidak, banyak. Oh, memang tidak terkejar, ya? Tidak. Tapi, seandainya memang terkejar, pesanan juga banyak, Pak? Banyak. Banyak. Sering ditolak, sih, sebenarnya. Oh, ditolak. Berarti butuh kering awan, Pak? Walaupun banyak, segembangnya. Tempat, lokasi ini kan gitu. Ujan karo. Ini, Pak. Numpuk tikku pelaminan pun, sudah sore. Berarti perlu ada tempat, Pak, ya? Ada becana, Pak? Atau masih terkendala modal? Becana... Ya, ada, sih. Sudah semua, kali ya enggak ada. Enggak, teman-teman sekalian. Dan juga barangkali ada kaufan dari... Bank. Banyak, sih, sebenarnya. Ada, Pak. Bank yang ingin bermitrah ke sini, boleh saja di... Uji coba. Di... Luang. Ini juga bisa mengangkat... UKM, Usaha Kejam. Menengah bagi masyarakat. Ini, Pak Pak Eman. Semudahan, Pak Wali Kota, atau Pak Kumbun, nonton video ini. Kalau mau lihat ini, ini motif balai, Pak, ada. Ada, Pak. Ya, motif balai, Pak. Ini motif... Ini motif-motif maruku. Ini motif maruku, ya? Maruku yang sekarang lagi... Keren. Lagi booming, booming, ya? Lagi baru. Jadi ini motif maruku, Pak? Ini yang paling mahal untuk sekarang. Paling mahal? Paling mahal. Ini berapa, Pak? Kalau ini 12 meter, ini sekitar 33 ribu. 33 ribu. 33 ribu. Tapi itu termurah, ya? Termurah. Jadi kelebihan mini, kita dapat gratis pelaminan mini. Oh, dapat. Setiap kali dibuat pesan sama objek itu, gratisnya pelaminan mini. Pelaminan mini itu ukuran berapa? Ukuran 3 kali gitu. Sahabat sekalian, kalau pesan di tempat sini, dapat pelaminan mini ukuran 3 kali 3. Jadi, kalau gratis, ya? Free, ya? Oh, sudah satu paket dari 33 juta. Jadi, orang dapat dua pelaminan, ya? Hmm. Nah, jadi kalau biasanya, kalau di rumah acara, biasanya pakai pelaminan mini, ya? Pelaminan mini. Nah, ini pun juga, kita bikin pelaminan mini, jadi konsumen, kalau bikin pelaminan satu, bisa diganti-ganti atau di rekod-rekod menjadi empat. Oh, oh. Nih. Soalnya, ini terpisah, bukan mati. Jadi satu, oh, ini terpisah? Terpisah. Jadi, bukan satu pelaminan yang dibikin, tapi bisa jadi empat model. Oh, oh. Kelebihan di pelaminan-pelaminan ini. Dan juga, lebih kerusakannya agak susah, ya? Iya, benar. Karena padatnya apa tadi? Ini bahan ini? Sepon. Sepon. Nah, yang motif lain mau mana? Ada. Ini motif lain, Pak. Ada padang, padang. Boko. Ini motif lain, Pak. Oh, ini motif Palembang, ya? Jadi, teman-teman sekalian, Anda bisa melihat ini, saya panggung, saya pastikan ini kayu. Ternyata setelah saya datang sini, ini bukan kayu. Dan G. Oh, ini motif? Padang? Motif Palembang. Oh, Palembang. Ini motif toket. Motif toket Palembang, ya? Oh, jadi masalah motif itu tergantung konsumen, loh? Tergantung konsumen. Kalau ini motif padang, tapi belum selesai, kan? Oh, ini, ya? Nah, motif padang. Oh, iya, iya. Jadi memang pesanan, Pak, ya, Pak? Alhamdulillah. Sekarang yang masih lagi proses diselesaikan, berapa banyak, Pak? Dua. Lagi dua? Dua. Eh, empat sebenarnya. Tapi dua dulu yang mau dikirim besok, kan? Yang tiganya bulan dua belas. Bulan dua belas. Untuk kirim ke Riau. Ke Riau? Iya. Teman-teman sekali yang ternyata Riau juga pesan di sini. Bayangkan, teman-teman. Oh, jadi tidak masalah, masalah tempat, loh, ya? Tidak masalah. Apalagi sekarang pengiriman cepat, ya? Banyak, ya? Iya, kita juga kirimnya kirim langsung. Bukan yang lewat ekspedisi, kita yang kirim. Oh, kita yang kirim? Iya, jadi di sana juga pre-stelle. Jadi, cuma biaya, taluan biaya transport. Masalah gaji karyawan, tidak lagi. Jadi di-stelle diajari cara-cara ini, ini, ini. Di manapun kita setel di... Kalau di daerah Palembang ini lebih banyak yang konsumen dari daerah mana? Keputatian, Pak? Batu Raja. Batu Raja. Batu Raja, Kommering. Kommering, baju yang sini, yang daerah Jalu, ya, tini. Iya. Daerah Sungai, ya. Daerah Sungai. Termasuk Pali ada, Pak? Pali, besok rencananya. Besok Pali ada di... Betung, ya? Daerah Betung. Betung, kecamatan Abab. Iya, depan SCE, PGRI 1. Iya, iya. Besok rencananya. Besok rencananya. Jadi satu... Pelaminan itu prosesnya berapa lama, Pak? Paling lama, satu minggu. Satu minggu. Jadi proses pembuatan itu paling lama, satu minggu. Baik, teman-teman. Kalau ada yang lain, yang mencari referensi, mencari tempat jasa pembuatan Pelaminan, yang legedaris, yang rapi, yang termurah. Di Sumatera Selatan adanya di Jalan Jaga Baring Opinam, di Blok 01. RT berapa? RT 46. RT 46. Terima kasih, teman-teman sekalian. Ikuti terus channel kami. Semoga kemajuan Sumatera Selatan ini berimbang dengan usaha kecil menengah. Kita akan support. Karena sejarah mencatat selalu. Jadi memang channel kita dari sejarah sebelum berkembang Indonesia, sampai berkembang, tetap kita akan tampilkan agar ini menjadi peradaban. Agar orang-orang muda, kawan-kawan lainnya, paham tentang peradaban yang terus berjalan. Ayo, Pak, balik ya. Sukset ya. Amin. Sip. Ayo, Kak. Ya, Kak. Let's go. Let's go. Salam. Oke, it's all. Baik teman-teman, sahabat akan dimana pun anda berada. Tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar tahu video yang selanjutnya.